Intro Halo everyone, dengan gue Sony disini udah lama gak nongol Gue mau ngasih lagi list game yang banyak dari kalian minta Dan sebenernya salah satu tipe game atau genre yang gue suka banget Tapi sekarang udah gak ada waktu lagi untuk gue mainkan Yaitu MMORPG Dan di list kali ini gue ngasih game-game yang free Tinggal kalian download dan bisa langsung main So sekarang kita lanjut ke game yang pertamanya Nah di game yang kalian bisa lihat sekarang ini Ini judulnya adalah Guild Wars 2 Game yang sebenernya udah cukup berumur Itu kurang lebih 5 tahun Tapi sampe saat ini masih banyak juga yang main Dan aktif banget scene-nya Sebenernya ada alasan juga kenapa gue memasukkan Guild Wars 2 ini di nomor 1 Karena di tahunnya game ini rilis Banyak banget perubahan atau arah yang dimuat di game ini Yang kalian gak temui di MMO lainnya GW2 ini ngasih mekaniks baru Dan berbeda jauh dari cetakan MMO lainnya Terutama yang rilis di tahun yang sama Atau sebelum-sebelumnya Seperti RF, RO, Lagain, WoW, Diablo, dan banyak lainnya Di Guild Wars 2 ini Kalian gak akan sukses kalo cuman button smashing Kalian gak cuman ngerusak mouse click kalian Karena di game ini kalian tuh bener-bener fighting Jadi adanya fighting mekaniks yang bukan button smashing Combat itu harus mikir Kalian gak bisa diem di suatu tempat Cuman klik special skills Hal tersebut lah yang bikin game ini tuh jauh lebih intense Jauh terkesan seperti action game online yang rame-rame dimainkan Kalian akan harus muter-muter lari sambil fighting Kalian harus dodging Kalian harus memiliki timing yang pas untuk menyerang Nah yang beda lagi Weapon class di game ini tuh hampir gak ada Tapi semua senjata yang bisa digunakan Itu memiliki ability-nya tersendiri Dan akan memiliki skills atau ability Yang bisa di unlock dengan semakin seringnya karakter kalian itu gunakan Jadi kalo kalian itu lagi menggunakan melee weapon Bisa langsung berubah ke rifle misalnya dengan langsung dan kapan aja Jadi kalian itu gak harus terkunci dengan suatu class Dan hanya bisa menggunakan satu tipe senjata Hal lain yang bikin game ini beda dari yang lain Itu kalo kalian mati Itu tuh kalian knock out Ya KPUBG lah Kalian tuh gak langsung mati Kalian bisa di revive sama temen kalian kalo lagi raiding Jadi ada suatu rally system di gamenya Kalo kalian knock out Kalian masih bisa tetep hidup Tapi hanya beberapa skill yang bisa kalian gunakan Dan itu dibatasi Lagi ini adalah hal atau mekanik yang beda banget dibandingkan MMO lainnya Yang menggunakan 3 tipe wajib Yaitu tank, DPS, dan healer Nah di game ini keluar dari konsep tersebut Nah yang terakhir Gue rasa ini menjadikan GW2 salah satu MMO yang paling terkenal Itu adalah sistem questingnya Beda banget sama MMO standar lainnya Kalian itu gak perlu nunggu suatu boss harus spawning Atau di spawn camp berubutan sama orang lain Gue yakin pengalaman tersebut sudah dirasakan oleh kalian semua Terutama di RO Dimana semuanya itu banyak banget yang camping Untuk mencari kart suatu boss Nah jadi di sistem ini Game ini kalian tuh gak bisa di kill steal Rewardnya itu akan kalian kembalikan ke quest giver Dan diberikan oleh mereka Jadi kalian gak bisa menyolong Atau justru ngebantu orang lain yang lagi PvE Kalo kalian itu bertemu dengan orang lain Kalian juga bisa main bareng temen kalian dari beda server Terus party systemnya gak harus ada level yang ditentukan Kalian bisa langsung main Dan membantu temen kalian yang baru aja mulai main So kalian udah bisa menentukan apakah kalian suka atau enggak Dan kalian bisa tinggal download gamenya Dan cukup mainin aja 3-5 jam Kalo kalian memang pecinta MMO Gue rasa kalian akan dengan mudah jatuh cinta sama satu game ini Game berikutnya itu adalah Lord of the Rings Online Game ini sebelumnya sama kayak Guild Wars 2 Dari berbayar atau subscription Terus dijadikan tambah Atau lebih tepat aja sih ditambahkan untuk free to play Sistemnya itu beli wilayah atau teritori Untuk kalian unlock Atau kalian bisa langganan Nah tepatnya 6 tahun yang lalu Itu dibikinnya free to play Perubahan ini menurut gue gak terlalu beban bagi para free to player Terutama kalian yang main selalu bareng-bareng sama temen-temen kalian Dan selalu satu party Sistem free to playnya menurut gue sangat fair Kalian dengan mudah mengunlock region-region dengan hanya main gamenya Gak harus keluar uang Mungkin kalian akan perlu untuk sedikit grinding Ngumpulin quest-quest dan selesai untuk bisa beli region berikutnya Semuanya itu masih dalam tahapan yang wajar dan gak harus keluar uang yang lebih Tapi yang gue suka di game ini adalah karena sistem questnya Mayoritasi itu akan memiliki tipe quest yang sama dengan MMO lainnya MMO Classic lah sebutnya Dimana kalian harus nyamperin quest giver Bunuh beberapa monster Atau ngumpulin item dropnya dan balikin lagi ke quest givernya Tapi kalau kalian lagi party Ada beberapa quest yang bikin seru banget dan diwajibkan melalui party Karena kalau kalian tetap bersikeras sendiri Kalian itu akan dengan mudah mati Nah pendekatannya yang dilakukan oleh para MMO lainnya Itu biasanya menambah HP dan attack damage para monsternya Nah tapi di game ini tuh lain banget Walau ada perubahan HP dan attack Tapi tipe dan cara mengalahkannya itu berbeda jauh banget dari monster biasanya Kalian akan menemukan monster yang elite Dimana memerlukan kerjasama Jadi ini menggunakan molding yang sama banget dengan MMO lainnya Yaitu 3 tipe wajib yang terdiri dari DPS, tank, dan healer Untuk item kosmetiknya juga kocak-kocak sebenernya di game ini Walau sebenernya sih keliatannya semuanya itu serius Tapi percaya sama gue itu banyak banget yang bikin konyol Dan bakal bikin kalian ketawa-ketawa Kalian bisa menggunakan berbagai macam equip yang konyol Dan malah bisa cross the racing disini Kalian itu gak dibatasi Kalian tetap bisa pakai pakaian-pakaian Yang cowok pakai pakaian cewek dan cewek pakai pakaian cowok Kalian bisa menemukan pertengahan antara armor yang digunakan Atau yang ingin ditampilkan Jadi gak harus memperlihatkan apa yang lagi digunakan Kalau lagi di town atau di tempat yang aman Overall menurut gue MMO yang baik banget dalam eksekusinya Walau memang mayoritasnya itu sama dengan MMO lainnya Dalam sistem questnya Tapi storyline-nya itu heavy banget untuk game ini Terutama kalau kalian suka dengan Lord of the Rings Nah game yang satu ini Berikutnya itu buat kalian para fans suatu series Yaitu Star Trek Online Kalau kalian pecinta lornya Star Trek Kalian akan suka sama game ini Kalau kalian nyari suatu game yang lebih ke Space Age Ada di game yang di list berikutnya Kenapa gue menekankan kepada kalian para Star Trek fans Karena game ini menurut gue tier B lah Untuk MMO dibandingkan game-game lainnya Yang akan ada di list ini Atau di list-list berikutnya Apa yang gue maksud dengan B? Karena dari namanya Star Trek Karena namanya berat Wajar kalau orang lihat Star Trek Langsung berharap kalau game itu memiliki sistem navigasi Dan dunia-dunia yang besar banget Bisa mencari planet lain Bisa ke tempat-tempat yang orang gak pernah temukan Kayak No Man's Sky Tapi di game ini berbeda Terutama setelah kalian melewatkan misi yang pertama Dan introduction di gamenya Kalian kalau menggunakan rush Klingon Akan berbeda jauh banget Karena langsung tanpa tujuan Kalian itu gak ada introduction Kalian gak ada arah harus ngapain Dan bahkan beberapa rush Menurut gue itu malah kesannya dibuat Dengan satu tujuan khusus Seperti misalnya untuk PvP Dan gak memikirkan game style lainnya Secara umum game itu fun-fun aja menurut gue Game yang terkesan kayak ada dua di dalamnya Kalian itu sebagai space pilot Atau game space war Atau antariksa Dan satunya lagi itu yang Untuk ground based fightsnya Tapi yang gue bingung Keduanya itu tuh gak saling membantu Atau gak sinergis rasanya Malah seakan itu Kayak main dua game yang berbeda Tapi kalau ngomongin combat systemnya Ya semuanya itu fine-fine aja Gak ada yang berbeda Dan khusus Bikin game ini suatu stand out Dibandingkan game-game lainnya Kalau kalian suka sama lore dan story Yang ada di Star Trek Kalian akan tetap menyukai game ini Game itu juga gak pay to win Dimana kalian terlalu dibatasi Sampai gak nyaman mainnya Pesawat-pesawat yang ada Dari kalian miliki yang free Juga tetap terasa imbang Ada suatu balance yang bikin Pemain free to play itu Tetap bisa ngebantuin mereka Yang berbayar dengan mudah Bahkan kalian akan menemukan Banyak para pemain free to play Di game ini Nah game yang berikutnya Ini adalah Star Wars The Old Republic Ini game yang Gue sempet tongolin Dan banyak dari kalian yang nanya Game MMORPG Yang menurut gue ini Bisa menyaingi World of Warcraft Wajar sih Karena dibuat oleh developer Yang terkenal dan kelas beratnya Sama halnya dengan World of Warcraft Yang oleh Blizzard dibikitnya Ini Star Wars oleh Bioware Kalau kalian pernah nyobain Atau play World of Warcraft Kalau kalian pernah nyobain Atau kalian itu Playernya World of Warcraft Kalian akan dengan mudah Dan gampang masuk ke game ini Kalian akan mendapatkan Banyak social gameplay Yang baik banget Terus tipe puzzle combat Dan storyline Yang bener-bener Pilihan kalian sendiri Sistem MMO Yang mirip banget Dengan WoW Dan yang bikin mereka terkenal Ada semua di game ini Kalian akan teaming Party Untuk menyelesaikan suatu quest Harus kembali ke suatu tempat Karena lagi diserang Terus ada grinding Ding yang gak membosankan Dan narrative yang heavy story Walau gamenya masih ada Microtransaction Dan dibedakan dengan Para pemain yang berlangganan Dengan yang free Perbedaan itu gak terlalu jauh Sampai kalian itu Gak bisa kompetitif Kemudahan bagi para pemain Yang berlangganan Itu lebih ke arah Diberikan kemudahan Seperti loot space Atau bisa bawa barang Lebih banyak Terus speeder mereka Bisa lebih cepat Tapi kalian yang free to play Tetap di batasan yang wajar Gak sampai kalian itu Bisa merasa Bahwa kalian itu Sangat disadvantages Untuk sistem classnya Sama seperti loarnya Star Wars Gak ada tambah-tambahan Yang gak masuk akal Kalau kalian suka Star Wars Banyak banget reference Yang ada di game ini Mulai dari class Terus nama depannya Yoda Sampai tipe-tipe lightsaber Yang ada di universe Star Wars Dibikin seautentik mungkin Di game ini Combat style-nya itu Sedikit challenging Kalian untuk level-level awal Akan mudah Dan akan button smashing Tapi setelah meningkat Dan mulai partying quest Akan banyak hal yang perlu Kalian gunakan Seperti dodging Dan reflecting Combat style-nya juga unik banget Untuk type karakter Atau class Dari kejuan Kalian bisa lihat Perbedaan class-classnya Dengan sangat mudah Game ini tuh Lebih kerasa Seperti game single player RPG Karena banyak banget Cinematic scenes-nya Dan mudah banget Untuk main bareng Dengan art story Yang berbeda-beda Ini salah satu game MMORPG Yang gue highly recommended Karena kalian bisa Mentingin sisi MMORPG-nya Atau mainin game-nya Untuk sekedar Storyline-nya aja Karena semuanya bisa Dengan free So gak ada salahnya Untuk dicoba Sekarang kita ke game Yang terakhir di list ini Dengan judul Eve Online Nah ini gue taruh di terakhir Karena beda banget Dari MMO lainnya Yang udah gue taruh Di list kali ini Ini sebenernya Malah gak bisa dibilang Suatu game MMORPG Malah bisa disebut Sebagai MMORP Jadi ya master free multiplayer Online roleplaying doang Tapi tergantung juga Dari perspektif Mana kalian melihatnya Jadi gini Game ini tuh murni Kayak kalian punya hidup Di dunia gamenya ini Kalian bisa PVE Atau kalian itu Ngelamar kerja Dalam tanda kutip ya Ke perusahaan-perusahaan Yang udah ada Dibuat di game ini Oleh orang-orang Jadi di game ini Kalian memiliki kuasa Untuk bikin suatu perusahaan Sesuai dengan keinginan kalian Kalian bisa menjadi Suatu CEO Di game ini Yang berdagang Di antariksa Kalian bisa merekrut orang Untuk kerja mining Atau nambang Untuk dijual lagi Kalian bisa melakukannya sendiri Atau join suatu perusahaan Yang udah besar Kasar ya Game ini tuh memiliki Sistem ekonominya sendiri Kalian bisa jadi mercenary Atau jadi pembajak Yang kerjaannya Yang ngembatin para pekerja Yang lagi mining Saat mereka udah selesai Dan mau balik ke markas Tapi bisa jadi Artinya Kalian akan diincar Oleh perusahaan-perusahaan ini Dan mereka akan mencari kalian Dan merusak Atau menghancurkan pesawat kalian Kalian bisa juga Melamar pekerjaan Sebagai enforcer Atau ya Yang tujuannya Nyerangin para pembajak tadi Apa yang ingin kalian lakukan Kalau kalian sama temen-temen Kalian pengen bikin Suatu perusahaan bersama Yang besar Dan bisa ngasih dampak Ke seluruh sistem Atau ekosistem ekonomi Di game ini Itu kalian juga bisa Kalian bisa ngatur perdagangannya Menurut gue Game ini tuh Lebih ke kerja virtual Lebih ke second life Daripada gaming Tapi kalau kalian Memang suka dengan konsepnya Ya silahkan dicoba So ini adalah List MMORPG Yang free to play Dan menurut gue Worth to play Tanpa harus nguras uang kalian Dan kalau kalian suka Mungkin gue akan lanjutkan seri ini So sekian dari gue Sony And I'll see you guys next time